Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Hari ini saya akan masak lapet bulut makanan khas Batak Toba Di sini ada daun pisang kita robek-robek tidak usah terlalu besar disesuaikan saja daun itu akan kita kukus teman-teman atau teman-teman juga boleh jemur dulu daunnya agar daun itu layu jadi nanti pas kita bentuk lapetnya daunnya lebih lebih layu kalau kayak gini kan dia cepat robek jadi kita kukus dulu sebentar sampai dia layu disini sudah hampir layu teman-teman tapi mungkin di tengah masih ada yang belum layu jadi saya tutup lagi nah ini sudah benar-benar layu ya teman-teman ayo kita pindahkan ayo kita pindahkan daunnya agar segera dingin kira-kira kalau sudah dingin kita olesi satu sisi daunnya dengan minyak dengan minyak goreng atau minyak kelapa kenapa akan nanti silapet itu tidak nempel di daunnya teman-teman karena kan ketan itu kan nempel ya atau lengket ya nah ini air ini air biasa tidak air panas saya tambahkan garam tambahkan garam secukupnya teman-teman jangan terlalu banyak karena kita tidak butuh asin yang penting yang penting tambahkan aja garam sekarang kita mulai adun tepung ini tepung ketan ketan putih tepung ketan putih dua bungkus ya teman-teman ukuran 500 gram jadi sekilo tepung ketan putih ditambah seperempat seperempat tepung beras teman-teman boleh ukur aja ini tangan saya sudah dicuti ya teman-teman jadi saya jamin bersih deh karena kalau kita ngadun itu lebih bagusnya pakai tangan teman-teman jadi cepat dia nguleninya cepat kalau pakai sendok dengan sebanyak ini kan kurang memungkinkan teman-teman jadi pakai tangan lebih bagus lebih cepat nah air yang tadi sudah kita tambahkan garam kita gunakan untuk ngulenin tepung tadi ini jangan lupa nggak nampak air 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 teman-teman boleh sesuaikan banyak airnya pokoknya nanti sampai adonan ini benar-benar bisa dibulatin tidak kepecah-pecah lagi ini sudah hampir jadi teman-teman tapi disini masih kurang air masih agak keras teman-teman kalau masukkan air sedikit-sedikit karena nanti kalau misalnya dia kebanyakan air juga tidak bisa dibentuk teman-teman jadi dia harus benar-benar diukur sesuai kondisinya ini sudah hampir jadi teman-teman airnya mungkin sudah sangat cukup teman-teman jangan terlalu takut kalau misalnya adonannya seperti ini masih agak keras teman-teman tidak perlu takut kalau nanti hasilnya setelah dimasak jadi sangat keras itu tidak akan terjadi karena kalau ketan itu semakin dimasak dia nanti akan semakin lembek sendiri jadi empuk nah teman-teman harus mengadonnya sampai tahap akhir adonannya itu seperti ini teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati adonannya sudah jadi ya teman-teman sekarang tahap ini ini gula merah kita urus kita iris-iris kemudian ini kelapa parut kita sangrai eh disangrai iya disangrai teman-teman sampai nanti dia tercampur rata ini sudah hampir rata ya teman-teman tapi masih ada gula merah yang masih belum pecah kita harus aduk terus menerus agar bawahnya itu tidak gosong teman-teman ini sudah saya angkat ya sekarang kita tinggal bentuk lapetnya ini daun pisang tadi teman-teman yang diminyakin tadi pakai minyak kelapa itu ke dalam jadi yang tempat tempat adonan itu tempat lapetnya itu yang ada minyak kelapa ikutin teman-teman kemudian masukkan kelapa campur gula tadi gula campur kelapa tadi kemudian ditutup rapat teman-teman nutupnya itu sebisa mungkin rapi ya karena nanti kalau misalnya dimasak ada yang bocor nanti akan berantakan teman-teman sekarang tinggal kita tutup bawahnya segi empat latasnya kerucut ini ya teman-teman lapetnya sudah jadi satu jadi kita bentuk seperti tadi semuanya lalu kita susun di kukusan karena nanti kita akan kukus disusun serapi mungkin ya teman-teman kemudian jangan ada yang kebuka nanti kalau kebuka dia akan hancur teman-teman selamat menikmati ini masak ini lapet kalau di kampungnya di khususnya di Sumatera Utara sangat banyak kita temui sekarang ayo kita kutuk kita kukus untuk ukuran apinya sedang aja teman-teman disini menurut saya sudah setengah matang ya karena ini sudah 15 menit kita masak 15 menit nah ini sudah matang teman-teman sudah matangnya sekarang kita pindahkan ke wadah untuk siap dihidangkan ini sudah saya pindahkan ini masih sangat panas teman-teman karena baru saya pindahkan ayo coba kita lihat apakah dalamnya sudah matang wah sudah matang teman-teman lihat sangat menggiurkan sekali pasti rasanya sangat manis saya coba ini teman-teman benar-benar manis teman-teman dan lembut teman-teman kalau misalnya belum yakin apakah sudah matang atau belum teman-teman boleh ambil satu untuk lihat di dalamnya apakah sudah matang atau belum jadi jangan langsung dikeluarkan seperti ini kalau belum yakin teman-teman begitu aja video dari saya kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe ya selamat bertemu kembali di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati